Jokowi Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kala mengatakan pemilihan Kapolri baru merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga hanya Jokowi yang bisa memutuskan terlepas ada atau tidaknya tekanan. Tim 9 juga memberikan pertimbangan agar Jokowi tidak melantik Budi Gunawan karena terlibat masalah hukum. Mengenai hal itu, JK menjelaskan sampai saat ini pemerintah belum memiliki calon Kapolri lain. Pihak pemerintah masih dalam posisi menunggu, menanti kejelasan kasus hukum mantan Ajudan Presiden Megawati tersebut. Sebelumnya, Syafi'i Ma'arif juga mengungkapkan Tim 9 secara bulat menyarankan kepada Presiden Jokowi agar tidak melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri. Presiden juga disarankan untuk segera mencari dan melantik Kapolri baru, sehingga tidak ada istilah pelaksana tugas. Baik SobatLiputanam.com, kita beranjak ke berita berikutnya terkait dengan adanya 5 rekomendasi Tim 9 untuk Presiden Jokowi. Tim 9 bentukan Presiden Jokowi telah menyampaikan rekomendasinya terkait gesekan antar lembaga pihak hukum KPK dan Polri. Ketua Tim 9, Ahmad Syafi'i Ma'arif menyatakan, ada 5 jenis rekomendasi yang disampaikan tim yang beranggotakan 9 orang itu kepada Presiden Jokowi. Jokowi semestinya memberi kepastian terhadap siapapun penegak hukum yang berstatus tersangka. Baik itu komjenpol Budi Gunawan yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK maupun Bambang Wijoyanto yang telah ditetapkan tersangka oleh Mabes Polri. Kedua, tim yang dipimpinnya itu juga meminta agar Presiden Jokowi untuk tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri di tengah status tersangkanya saat ini. Dan mempertimbangkan kembali untuk mengusulkan calon baru Kapolri agar institusi Polri segera dapat memiliki Kapolri yang definitif. Ketiga, Presiden Jokowi sudah seugianya mengertikan segala upaya yang diduga merupakan kriminalisasi terhadap personel penegak hukum siapapun. Kempat, ia meminta agar Presiden seugianya memerintahkan kepada Polri maupun KPK untuk menegakkan kode etik terhadap perlenggaran etika profesi yang diduga dilakukan personal Polri maupun KPK. Dan yang terakhir, Presiden mesti menegakkan kembali komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum pada umumnya sesuai harapan masyarakat secara luas. Baik SobatLiputanam.com, kita beranjak ke berita terakhir untuk hari ini. Berita terakhir terkait dengan subsidi premium yang dicabut dan kuota BBM dipangkas hingga 61%. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral mengusulkan pengenurunan kuota bahan bakar minyak bersubsidi dalam anggaran pendapatan belanja negara perubahan di tahun 2015. Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, dalam APBNP 2015, volume BBM bersubsidi diusulkan sebesar 17,9 juta kiloliter atau turun sekitar 61% dari alokasi APBN 2015 sebesar 46 juta kiloliter. Sudirman mengungkapkan penurunan volume BBM bersubsidi tersebut disebabkan oleh pencabutan subsidi BBM pada premium yang mulai berlaku pada awal Januari 2015. Sudirman merinci volume BBM bersubsidi tersebut yaitu premium yang tidak terdapat kuota. Minyak tanah 850 ribu kiloliter tidak berubah dari target APBN 2015. Minyak solar dalam APBN 15,67 juta kiloliter diusulkan menjadi 17,05 juta kiloliter dalam APBNP di tahun 2015. Kom, demikian atas informasi yang telah kita sampaikan pada hari ini. Tetap update untuk berita-berita terkini dari News Flash. Saya Jago Ekbareza pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.